Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa diduga usai melakukan suntik KB seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Cianjur mengalami kebutaan. Belum diketahui secara pasti penyebab kebutaan yang dialami oleh korban dan hingga saat ini korban pun masih menjalani perawatan medis di RSUD Sindangparang. Beginilah rekaman video amatir keluarga saat memperlihatkan kondisi Susi Febrianti, 19 tahun, seorang ibu rumah tangga warga kampung Cierih, Desa Jayagiri, Kecamatan Sindang, Barang Cianjur, Selatan, setelah kehilangan penglihatannya. Diduga setelah Susi Febrianti melakukan suntik KB di salah satu klinik yang tidak jauh dari rumahnya. Bahkan sebelum kehilangan penglihatannya, Susi Febrianti sempat mengalami kejang-kejang terlebih dahulu. Menurut Ipang, suami korban sebelum melakukan suntik KB, istrinya sempat dilakukan perawatan medis terlebih dahulu di sebuah klinik yang tidak jauh dari rumahnya untuk diberikan infusan lantaran kondisinya drop akibat kekurangan darah pada sore kemarin. Setelah itu Susi pun akhirnya diperbolehkan pulang pada malam harinya dan diberikan obat. Setelah itu Susi pun kembali datang ke klinik tersebut pada siang hari untuk melakukan suntik KB. Setelah dilakukan suntik KB, Susi alami kejang-kejang hingga kehilangan penglihatannya. Dalam rumah sakit itu siapa? Istri saya. Istri saya. Kenapa? Awalnya gimana, Bang? Awalnya istri saya, sakit, mau minta ke dokter. Nah, itu kan ada klinik yang datang. Saya ada klinik. Belum diketahui secara pasti penyebab kebutaan tersebut, saat ini Susi Pebrianti tengah menjalani perawatan medis di RSUD Sindang Barang, Cianjur Selatan.